Kursus rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi domestik serta dunia wajar saja jika sebagian masyarakat di tanah air mengkhawatirkan kondisi perbankan. Namun, benarkah kondisi perbankan Indonesia saat ini mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai? Kami memiliki informasi yang bisa Anda simak untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi perbankan Indonesia. Kehawatiran di masyarakat tentang kondisi perbankan Indonesia di tengah kejatuhan kursus rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merupakan hal wajar. Namun, pelaksana tugas Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan LPS Fauzi Iksan menilai kekhawatiran tersebut tidak perlu berlebihan. Dalam kajian LPS saat ini perbankan Indonesia berada dalam kondisi yang kuat jika dilihat dari banyak indikator. Kedua, LPS mengelola aset sekitar 60 kilian rupiah tertinggi dalam sejarahnya 10 tahun terakhir. Di tahun 2008, sewaktu LPS harus menyelamatkan dan santuri, asetnya hanya di kisaran 14-an triliun. Jadi, LPS memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani bank gagal. Selain itu tentunya, tadi yang kita bahas, simpanan masyarakat dijamin sampai 2 miliar rupiah tentunya selama suku bunga simpanannya itu sesuai dengan suku bunga LPS, LPS rate, di 7,75 persen selama tercatat, tercatat secara legal dan kalau persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi, masyarakat tidak perlu alatir. Saat ini, berdasarkan tolak ukur Banking Stability Index, perbankan Indonesia juga masih dalam status normal. Sehingga jika ada rumor terkait kondisi perbankan, dipastikan hanya rumor yang tidak berdasar. Saya bisa pastikan bahwa, satu, berdasarkan evaluasi kita, monitor kita, berdasarkan Banking Stability Index, LPS, keadaan masih aman. Kalaupun ada bank-bank yang bermasalah, rata-rata adalah BPR, karena memang dari 65 bank yang telah ditutup oleh LPS, 64-nya adalah BPR dan BPRS. Jadi itu bisa, bisa saya jamin. Yang kedua, saya juga bisa jamin, pada saat ini, OJK belum memberi kita berita, informasi atas bank yang bisa berisiko gagal. Karena, kalau memang ada bank yang berisiko gagal, OJK akan memberitahu LPS, jam hari sebelumnya, untuk LPS mempersiapkan langkah yang harus diambil. Apakah melikuidasi atau menyelamatkan. Kita bicara bank umum, kalau BPR, dengan begitu banyak yang BPR, itu ada saja BPR yang gagal. Tapi kalau kita bicara bank umum, sampai sekarang, LPS belum diberitahu, belum diinformasikan, bahkan ada bank umum yang berisiko gagal. Kondisi ekonomi yang masih tidak menentu, serta gejolak di pasar finansial global dan domestik, juga membuat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK, lebih menguas padai perubahan mendadak di tanah air. FKSSK melakukan stress test jala berikutnya. Uji kami melakukan stress test, LPS melakukan stress test. Dan, kita melakukan stress test berdasarkan kemampu, apakah kita mampu, apakah LPS mampu, jika misalnya ada bank umum yang gagal. Misalnya, LPS harus melikuidasi bank umum, satu bank umum, dua bank umum. Jadi, kita terus melakukan stress test. Bukan artinya keadaan genting dan kita melakukan stress test, tapi stress test itu perlu dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa kita ini siap kalau menghadapi krisis, walaupun kemungkinan krisis terjadi masih kecil. Sementara itu, langkah melakukan tes ketahanan kondisi perbankan yang dilakukan secara berkala, juga diharapkan memberi informasi akurat ke masyarakat tentang kondisi perbankan terkini. Terus terang, saya lebih suka berkala itu tiap 2 bulan. Tiap 3 bulan. Jadi, kita lihat bank-bank mana yang posisinya rawak. Kalau kita melakukan stress test, jika bank tersebut gagal, apakah LPS siap? Jika dua bank yang gagal, apakah LPS siap? Dari sisi Banking Stability Index, perbankan Indonesia masih aman. Dari sisi kemampuan LPS, bisa dibilang LPS siap menghadapi keadaan yang lebih buruk. Meski sejumlah indikator menunjukkan tidak perlu ada kekhawatiran tinggi terhadap kondisi perbankan domestik, bukan berarti sektor keuangan dan perbankan Indonesia bisa lengah. Biar bagaimanapun, ancaman krisis harus tetap selalu diwaspadai di tengah rupiah yang masih terus tertekan, dan kondisi ekonomi yang melambat seperti sekarang. Dari Jakarta, Tim TV One menyebabkan. Dari bidang perbankan kita beralih ke informasi dari sektor energi, salah satu paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Di bidang energi adalah untuk mendorong investasi di sektor migas. Kebijakan yang dikeluarkan kementerian SDM diantaranya membebaskan ekspor impor migas dari kewajiban penggunaan Ledger of Credit atau LC. Menteri SDM Sudirman Said mengatakan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo adalah di sektor energi. Paket kebijakan sektor energi ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, memudahkan investasi, dan memperkuat industri hilir. Salah satunya adalah membebaskan eksporter dan impor tir migas dari kewajiban penggunaan Letter of Credit atau LC. Tapi ini dirasa merepotkan oleh para eksporter, karena itu kami memohon terus mengepil supaya dikecualikan secara permanen. Dan permain perdagangan telah ditangatangani, dengan begitu ekspor migas ini bisa dilakukan dengan lebih lancar dan rasanya akan disambut baik oleh para pengusaha migas. Sementara itu Dirjen Migas Igu Sinyoman Wira Atmaja mengatakan, keputusan pembebasan LC ini disambut baik oleh para investor. Stimulus ini diharapkan bisa meningkatkan realisasi investasi di sektor migas. Ini pasti lebih menarik untuk investor, proses-proses tidak lebih cepat, yang saat ini cukup kompleks kita rekomendasi LC ini. Dan kita berharap dengan adanya stimulus ini, nanti tahun 2016 target kita 26,7 miliar USD investasi di bidang migas bisa kerealisasi. Kewajiban penggunaan Letter of Credit selamanya menyulitkan pembeli gas dari Indonesia. Realisasi investasi sektor hulu migas tahun ini mencapai 24,8 miliar USD, Namun realisasinya baru mencapai 5,9 miliar USD, sementara target tahun depan mencapai 26,7 miliar USD.